Aduh kita mau kemana sih kak? Capek nih dari tadi jalan terus Kamu ini ngeluh aja bisanya, kita kan lagi nyari makanan ini Gara-gara kamu sih, saya enaknya aja ngancurin buah yang tadi kita temuin Itu kan karena kakak yang gak mau ngalah Jadi saya terpaksa ngerebut buah itu dengan segala cara dong Alah udahlah gak usah dibahas lagi, ayo kita lanjutin jalannya Kita harus buru-buru nyari makanan nih, gak usah banyak ngeluh deh kamu Eh itu kayaknya ada pedang keren tuh Wah iya kak, keren banget, kita ambil yuk Oke Wah akhirnya kita punya senjata pedang keren, saya coba dulu lah Wah keren, ternyata kekuatan pedang es Hmm saya juga cobalah Wah lebih keren pedang saya nih, kekuatan api, daya hancurnya pasti lebih dahsyat Enak aja, jelas pedang saya dong yang lebih kuat, boleh diadu kalau berani Oh jadi kamu nantangin pedang api ini, oke siapa takut? Ayo sini maju Ternyata kalian yang dari tadi bikin keriputan di wilayahku ini, siapa kalian? Berani-beraninya masuk kesini tanpa izin, seenaknya lagi ngambil pedang koleksiku itu Hah kak, ada makanan tuh Hah, makanan apanya? Itu monster tau Ha elah, masa gak paham sih, kurita bakat tuh enak tau Hmm boleh juga tuh, ayo kita serang dia sekarang Oi oi oi, kalian lagi ngomongin apa sih? Ah diam kau monster, terima ini Oh akhirnya kita dapat makanan Oh iya, beres juga akhirnya masalah perut kita, ayo kita makan Hmm oke kak Aduh, ini kita mau kemana lagi sih kak? Dari tadi kita muter-muter gak ketemu makanan sama sekali Ah udah deh, jangan kebanyakan ngeluh jadi orang Kita cari aja terus makanannya sampai dapet Iya, tapi dari tadi saya ngikutin kakak Gak ada satupun makanan yang kita temuin Saya udah mau mati kelaparan ini Ya sabar dong, kenapa malah nyalahin saya sih? Ya terus mau nyalahin siapa lagi Makanya yang bener dong jadi kakak Ah udah deh, gak usah protes terus jadi adik Ayo kita jalan ke sebelah sana Siapa tau disana ada makanan Hmm iya iya Wah kak, lihat itu Itu pasti makanan yang ada di planet ini Saya mau makan buah itu aja Oi oi, enak kak aja Saya yang harus makan buah itu duluan Kan saya kakak kamu Minggir-minggir Eh enak kak aja Ngalah dong sama adiknya Lagian kan saya yang pertama kali ngeliat buah itu Jadi buah itu harusnya jadi milik saya dong kak Enak kak aja, saya yang harus makan buah itu Ah punya saya Eh saya yang harus makan minggir kamu Buah itu punya saya Eh enak kak Punya saya kak Aduh Dasar adik serakah Gak mau ngalah sama kakaknya Eh enak kakak gak tau malu Aku bakal ambil buah itu dengan caraku sendiri Ya Kenapa kamu ledakin buah itu Maaf kak Saya gak sengaja Habis kakak sih gak mau ngalah Ah hilang deh kesempatan kita buat makan buah itu Hmm Ultraman Z kemana sih Beli durian aja lama amat Ya Maaf ya lama tadi karena anego-nego harga dulu Nah ini dia duriannya Ini namanya durian king Buah ini cuma ada di bumi Di planet asal kita gak ada buah kayak gini Wih kok serem banget sih bentuknya Ada duri-duri tajamnya gitu Gimana cara makannya nih Ntar mulut kita bisa luka dong Ya gak dimakan bulat-bulat gini juga dong Pertama-tama kita belah dulu Gimana rasanya enak kan Hmm iya enak banget Saya belum pernah makan buah yang rasanya kayak gini Nah iya kan Ayo buruan kita habisin Ya Hmm ternyata kalian lagi ngumpul disini Lagi ngapain nih Eh ada Ultraman Triger Kami lagi makan durian king nih Enak banget loh Kamu mau coba Eh enggak deh makasih Tapi saya alergi parah sama durian Alah copo amat Ultraman Gitspider Buruan kamu pegangin Ultraman Triger Hmm oke siap Eh 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 kalian mau ngapain Lepasin Kami akan paksa kamu makan durian ini Ayo makan nih Telan aja semuanya Enak kok Eh 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 Loh kenapa ini Loh kerutku jadi panas Duh gawat nih Kok bisa jadi kayak gini sih Kalau kayak gini terpaksa kita ngelawan balik Eh jangan pake pedang Ntar Ultraman Triger bisa terluka parah Kita coba cara lain Hmm gini aja Spider web attack Ya Ultraman Z Buruan kasih dia minum air putih Hmm oke Iya Minum nih Semoga ada efeknya Hmm untung ini kamu berhasil Kalau enggak kita bisa gawat tadi Hmm iya Terus sekarang kita harus gimana nih Apa kita bawa dia ke markas aja kali ya Eh jangan Ntar ketauan dong Kalau kita habis ngisengin dia Pasti dia bakal marah-marah sama kita Hmm iya juga ya Terus gimana dong Kita tinggal aja yuk Ntar juga dia bangun sendiri Paling dia juga gak inget kejadiannya Hmm betul juga tuh Ayo buruan kita pergi Hmm oke Loh saya ada dimana ini Kok saya bisa tiduran disini Hah siapa yang ngikut saya nih Eh itu tolong Tolong Siapa aja tolongin saya dong Aduh ngapain sih kita ke planet ini Hmm ya habis gimana Kan di galaksi kita lagi ada perang besar-besaran Mending kita kungsi aja dulu Sampai situasinya kembali aman Iya saya tau emang kita harus cari tempat yang aman Tapi ya gak mesti di planet primitif kayak gini juga dong kak Kan masih banyak planet yang lain Ya udahlah jangan berisik Kamu itu sebagai adik harusnya nurut aja Bahan bakar pesawat kita tuh udah habis Jadi kita terpaksa cari planet terdekat untuk mendarat Nanti kalau udah nemu bahan bakar pesawat baru kita pergi lagi dari sini Wah yaudahlah kalau kayak gitu Hmm gitu dong Sekarang di planet ini kamu jangan jauh-jauh ya Jadi kalau ada apa-apa biar saya bisa ngelindungin kamu Hmm memangnya saya masih anak kecil Sampai harus dilindungin segala Ya saya kan kakak kamu Jadi udah kewajiban saya ngelindungin kamu Lagian kan saya yang lebih kuat Udah deh kamu nurut aja Hmm memangnya kalau lebih tua pasti lebih kuat gitu Saya juga punya banyak kekuatan Kita buktiin aja ntar kalau ketemu sama monster Hmm yaudah kita lihat aja nanti Kuat sekali dia Sepertinya aku tidak akan bisa menang Apa kau sudah menyerah monster telek Sepertinya kau sudah kelelahan Enak aja rasakan ini Apa ini aku gak bisa ngeliat Saatnya kabur Dasar monster licik Kabur kemana dia Kayaknya ke arah sana deh Saya coba cari nah Sekarang kita mau makan apa di sini Mau makan rumput sama daun-daun itu Kakak pikir saya sapi apa Kamu ini berisik banget sih Katanya bukan anak kecil Tapi dari tadi ngerengek terus Mending kita keliling sebentar di sini Siapa tahu ntar kita ketemu makanan Syukur-syukur kalau ada yang jual Bahan bakar pesawat juga di dekat-dekat sini Sepertinya tempat ini aman Loh aduh kok ada Ultraman sih di sini Nah kebetulan ada monster di sini Biar saya yang beresin sendiri Eh enak aja Saya juga mau nunjukin kekuatan saya Supaya kamu tahu Ah yaudahlah Kalau gitu kita serang sama-sama aja Hmm yaudah yuk Terima aja mau monster jelek Terima ini Rosso Cyclone Sekarang giliranku Aqua Jet Blast Hmm kerjasama yang baik Hmm iya Jadi gampang banget ngelain monster itu Kalau kita kerjasama kayak gini Maaf Kalian lihat monster gak di sekitar sini Oh monster yang Kayak gurita tadi Udah kami kalahin Oh gitu Yaudah deh kalau gitu Makasih udah bantu ngelain monster itu Eh ngomong-ngomong Kalian berdua ini siapa? Kok saya gak pernah lihat sebelumnya? Oh iya kenalin Saya Ultraman Rosso Dan ini adik saya Namanya Ultraman Blue Kami terdampar disini Karena pesawat kami kehabisan bahan bakar Oh gitu Kenalin saya Ultraman Wolverine Mending kalian ikut saya aja ke markas Avengers Mungkin disana bakal ada bahan bakar pesawat yang kalian cari Wah kebetulan banget Ayo kah buruan kita ikut sama dia Hmm baiklah Ayo kita berangkat Dasar Ultraman-Ultraman pengganggu Mereka selalu saja mengganggalkan rencanaku Kali ini aku harus memakai strategi yang lebih bagus lagi Aduh saya bakalan telah datang nih meeting ke kantor Akhirnya penyamaranku sempurna Saatnya bersandiwara dan mencari Ultraman Loh kenapa berhenti sih Ayo kita lanjut jalan lagi Jangan bilang kamu udah capek Baru juga jalan sebentar Sebetulnya kita mau kemana sih kak Bosen nih dari tadi jalan sana sini gak jelas Hmm kan mulai lagi deh Kamu tuh resem banget kalau lagi lapar Makanya ayo buruan kita lanjutin jalan cari makan Nah memangnya kakak tau dimana tempat jualan makanannya Lagian kenapa kita gak terbang aja sih Ah dasar kamu ini Makanya kalau gak dicari mana bisa ketemu tempat jualannya Ini kan tempat asing bagi kita Sangat berbahaya kalau kita terbang Ntar ada monster yang ngeliat keberadaan kita gimana Jadi mau lanjut cari tempat makan apa enggak nih Hmm iya deh Awas aja kalau sampai nanti kita nyasar ya Tolong, tolong Tolongin saya Hmm ada apa mas? Ada yang bisa kami bantu Tolong saya Adik saya disandra sama monster disana Hah? Kak Mending kita tolongin dulu warga ini Ntar kalau udah selesai kita bisa tanyain sama mas ini Dimana tempat jualan makanan disekitar sini Hmm oke Hmm yaudah Ayo mas Antar kami ke tempat monster itu Ayo ikut saya Loh kenapa tiba-tiba berhenti mas Mana monsternya Hmm kak Ada yang aneh deh dengan warga ini Terima ini Ultraman Hah lu Oh mas Kak Bertahanlah Kena juga ke Ultraman Eh dasar mau selicik Beraninya kau menipu kami dan melukai kakakku begini Eh diamlah Berikutnya giliranmu Hmm iya siap mas Hiron Saya bakal cari dan kalahkan dia secepatnya Eh dasar Venom kurang ajar Beraninya dia bikin ulah lagi di kota ini Eh Kali ini kau tidak akan kuampuni Venom Sesuai berita mas Hiron Akanku akhiri acaman Venom di kota ini Dengan cara mengalahkannya Iya Terima ini Bluestrom Force Yaaah Akhirnya kalah juga Dasar monster kurang ajar Eh kak Ayo kak bangun Bangun Eh Aduh gimana nih Hah Dimana sih Venom itu Dari koordinat yang dikirim sama mas Hiron Harusnya dia ada di sekitar sini Hmm Hei Kamu ngeliat Venom di sekitar sini gak Dia itu monster jelek warna hitam Dengan mulut besar menyerapkan kayak gitu Eh Kamu liat gak Monster hitam jelek yang kamu maksud tadi Udah saya kalahin barusan Tapi dia sangat licik Kami berhasil tertipu olehnya Lalu dia membuat kakakku sekarat kayak gini Wah gawat juga tuh Yaudah Ayo burun kita bawa kakak kamu ini ke markas Avengers Biar segera dirawat Nanti kita lanjut ngoprolnya disana aja Kalian juga bisa kabung sama team Avengers kok Eh Yaudah Ayo antar saya kesana Hmm Baiklah Hmm Kak Capek juga nih patroli dari tadi Sebentar lagi juga udah mau jam makan siang nih Kita cerimakan dulu yuk Ya elah manja banget sih kamu Kita ini baru patroli satu jam Masa kamu udah capek aja sih Ya kan bosan juga kalau gak ada menemukan monster kayak gini kak Mending kita istirahat sambil makan siang aja dulu Ini kan masih jam 11 Nanggung dong kalau makan siang jam segini Ntar jam 4 sore udah lapar lagi kita Tapi kak Nah berisik banget ya kamu Yaudah lah Ayo kita turun dulu Hah gitu dong Yaudah yuk Loh 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 Kamu ngapain Kok langsung duduk sih Ya pengen istirahat bentar lah kak sambil nunggu jam makan siang Hei hei gak bisa gitu dong Kita ini selaku team Avengers harus tunjukin dedikasi kita Gak boleh keliatan santai-santai kayak gini Masa istirahat sebentar aja gak boleh Hei Blue denger ya Kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya Gak boleh santai-santai istirahat kalau belum waktunya Sambil nunggu makan siang Mending kita latihan aja dulu disini Memangnya kita mau latihan apa lagi sih kak Kita kan udah lama gak latihan foam es dan api kita Ntar kalau pas saat-saat darurat Terus kita butuh berubah Gimana Ibarat pisau yang sangat tajam sekalipun Kalau gak pernah di asa Ya lama-lama bakal tumpul juga Begitu juga dengan kekuatan kita Ya iya iya udah deh cukup ceramanya Yaudah ayo kita latihan Baguslah kalau kamu ngerti Cepat keluarin pedang es kamu Coba alirkan energi ke tubuh kamu Kayak saya ini Masih bisa kan Yang kayak gini ini gak perlu dilatih Eh jangan sepele kamu Kalau gak dilatih lama-lama kekuatan ini bakalan hilang dengan sendirinya Nah ketemu juga kau ultraman-ultraman pengganggu Tuh kan saya bilang juga apa tadi Kak udah deh tenang dulu Biar saya aja yang beresin monster itu sendirian Monster lemak kayak gini dikhawatirin Ayo monster maju sini Lawan aku Ah sombong sekali kak Ya siap Ah dasar licik Beraninya kau menyerangku mendadang seperti itu Aku belum siap-siap Ah udah jangan banyak omong kau monster jelek Terima saja ajalmu hari ini Eh saudaraku Kamu gak apa-apa kan Ya aku baik-baik saja Baguslah kalau begitu Ayo saudaraku Kita lakukan fusion sekarang juga Kita tunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya pada ultraman-ultraman sombong itu Baiklah Ayo kita lakukan Kali ini tidak ada ampun untuk kalian berdua Kalian akan merasakan kekuatan kami sebenarnya Kalian pikir cuma kalian saja yang bisa fusion Blue ayo kita juga lakukan fusion Kita tunjukkan pada mereka kekuatan fusion kita juga Ini bagus tuh kak Ayo kita coba fusion Wah ternyata kalian juga bisa melakukan fusion Baiklah Baik kita buktikan fusion siapa yang lebih kuat Oke Siapa takut Rasakan ini Ternyata cuma segitu kemampuan kalian Terima ini Hmm jadi gampang banget kalian monster itu Untung kita sempat latihan tadi Nah sekarang baru udah pas jam makan siang nih Ayo kita pergi cari makan Hmm oke kak Ayo Hmm mas Iron Gimana keadaan kak Rosso sekarang Hmm serupnya bekerja dengan baik Masa kritisnya juga sudah lewat Sekarang dia sedang dalam masa pemulihan Tidak lama lagi kakamu akan sembuh Hmm syukurlah Terima kasih atas bantuannya mas Hmm tolong sampaikan terima kasih saya juga Untuk ultraman yang membawa kami kesini tadi Hmm maksud kamu ultraman Zero Hmm iya itu mas Iron Hmm Sudahlah tidak perlu berterima kasih kepada kami Justru kamilah yang harusnya bilang terima kasih kepada kalian Karena telah membantu mengalahkan Venom yang selama ini tidak berhasil kami kalahkan Ah Hmm kak Rosso Kamu udah bully Hmm iya saya baik-baik aja sekarang Hmm syukurlah Saya khawatir banget tadi Oh iya kakak harus berterima kasih sama mas Iron yang udah membantu nyembuhin kakak Hmm terima kasih mas Iron Karena udah menyelamatkan nyawa saya tadi Sekarang kondisi saya udah pulih sepenuhnya nih Hmm syukurlah Serumnya bekerja dengan baik Oh iya ngomong-ngomong Saya belum pernah ngeliat kalian sebelumnya Kalian berdua berasal dari mana Hmm kami berasal dari galaksi lain Karena sedang terjadi perang besar di galaksi kami Jadi kami terpaksa mengungsi Berhubung pesawat kami sedang kehabisan bahan bakar Makanya kami sementara mendara di planet ini Hmm begitu ya Oh iya mas Iron Apa di markas ini ada stok bahan bakar untuk pesawat kami Hmm tentu saja ada Tapi dari pantauan satelit markas Perang besar di galaksi kalian masih berlangsung Bahkan kondisinya lebih parah dari sebelumnya Jadi sebaiknya kalian jangan kembali dulu ke sana Aduh giliran udah ada bahan bakar Kita malah belum bisa pulang nih kak Hmm demi kebaikan kita Mending sementara kita menetap di bumi ini dulu Hmm karena kalian sudah memutuskan untuk menetap di bumi Saya punya tawaran yang menarik untuk kalian Hah apa itu mas Iron Bagaimana kalau kalian bergabung dengan tim Avengers Untuk turun menjaga kedamaian di bumi ini Sebelum kondisinya makin parah hingga terjadi perang besar Seperti di galaksi kalian Tentunya akan ada komisi untuk tiap misi yang kalian kerjakan Hmm sepertinya menarik juga Gimana kira-kira menurut kamu Blue Hmm kalau kakak setuju saya ikut aja deh Eh tuh men kamu jadi penurut kayak gitu Hmm yaudah kalau gitu mas Iron kami setuju bergabung Tapi bagaimana dengan pesawat yang kami parkir di hutan mas Iron Saya akan laca koordinat pesawat kalian Lalu akan saya amankan pesawat tersebut di markas ini Akan sangat berbahaya jika dibiarkan berlama-lama di luar Ditakutkan bisa dimanfaatkan oleh monster nanti Hmm baiklah mas Iron Terus apa misi pertama kami sebagai anggota baru tim Avengers Baru-baru ini warga diepohkan oleh monster bersenjata laser yang berkeliaran Misi pertama kalian cari dan beresin monster itu secepatnya ya Baiklah mas Iron Oh iya ini saya ada hadiah untuk kalian sebagai member baru Sekaligus juga untuk mendukung misi ini Hah apa ini mas Iron Nah kalian coba aja pencet tombol di alat itu Wah keren banget nih kak Kita jadi punya senjata baru Wah iya ini akan sangat berguna untuk melawan monster nanti Bukan aja lagi tombol itu untuk mengecilkan kembali senjatanya Supaya mudah dibawa kemana-mana Baik mas Iron Wah praktis banget nih Kalau gitu kami permisi dulu deh mas Iron Baiklah hati-hati Mana Ultraman Sojagon itu Mereka pasti sembunyi karena takut dengan senjata baru ku ini Eh monster jelek Hentikan perbuatanmu itu Atau kami akan menghabisimu disini Ah sudahlah tidak perlu bahasa pasti lagi Langsung saja kita bertarung Rasakan ini Dari mana senjata kalian itu muncul Itu bukan urusanmu Ayo blue kita habisi monster ini secepatnya Hmm oke kak Hmm jadi gampang banget kalian monster pake alat ini ya Hmm betul kak Ayo kita kembali ke markas buat laporin situasinya ke mas Iron Sekalian ambil omisinya buat kita makan siang Baiklah yuk Ayo Ayo Hmm semoga aja hari ini jualan saya laris manis kayak kemaren Nah rejeki memang gak kemana baru aja diomongin Langsung nongol tuh pembeli Hmm kamu mau beli senjata apa? Eh maaf mas Saya kesini bukan mau beli senjata Tapi saya mau jual ini nih Nah memangnya barang itu buat apaan? Kalau ntar saya jual lagi Apa ada yang mau beli emangnya? Oh ini namanya pin armor cyborg mas Tinggal ditempelin aja ke dadah Langsung keluar armor cyborg itu Pasti banyak yang mau beli deh Hmm yaudah sini saya bayarin Ini uangnya Segini cukup kan? Eh iya Cukup mas Makasih ya mas Yaudah sama-sama Hmm akhirnya ada uang juga buat beli makan siang Saya cari warung dulu lah Iya Hmm kamu yakin disini tempatnya? Hmm kalau dari informasi Ultraman Z sih Bener kak Disini toko senjata paling lengkap di kota ini Oh kalian berdua ini mau beli senjata? Yaudah sini-sini Dijamin paling komplit ini Paling murah Memangnya disini ada jual senjata apa aja mas? Hmm yaudah kamu liat sendiri aja itu Ada pistol Ada pedang Ada tombak Oh yang mana? Hmm kalau senjata terbaru yang unik apa ya mas? Wah kebetulan Ini ada barang baru masuk nih Namanya pin armor cyborg nih kalau gak salah Kalian tinggal tempelin aja nih ke dada kalian Nanti badan kalian bakal selimutin sama armor gitu Hmm yaudah kalau gitu kami coba dulu ya mas Iya Loh kok tutup si warungnya? Padahal aku mau minta uang keamanan Aduh Gak bakal dapet uang dah hari ini Ih 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 Loh warungnya tutup? Hah padahal udah pengen makan kenyang di warung ini nih Nah kebetulan ada sasaran untuk dipalakin Eh sini kamu cepat Eh ada perlu apa sama saya? Ah udah sini cepat serahkan uangmu Kalau gak nyawamu yang akan jadi taruhannya Eh gak boleh dong Saya udah susah payah dapetin uang ini Enak aja tinggal main minta gitu aja Ah baiklah kalau itu maumu Akanku rampas dengan paksa Wah keren banget kak Kita beli yang ini aja lah Hmm yaudah mas kami ambil yang ini aja Ini uangnya Oh iya ya makasih ya Hmm iya sama-sama mas Ayo blue kita cari monster untuk di kalahin pakai senjata ini Hmm oke kak ayo Cepat serahkan uangmu sini Wah ampun tolong jangan ambil uang saya Eh kamu gak apa-apa Eh iya saya baik-baik aja Hmm syukurlah kalau gitu Selalu saja datang pengganggu yang merusak kesenanganku Ah diem kau monster jelek Beraninya kau mengacau di kota ini Blue ayo kita habisi monster ini Hmm oke kak Terima ini Wah jadi gampang banget ya ngalahin monster itu pakai alat ini kak Hmm iya bener apa kata kamu blue Makasih udah nolongin saya tadi Hmm yaudah lain kali kamu hati-hati ya kalau di luar sendirian Blue mumpung saya masih semangat Ayo kita cari monster lagi Hmm oke kak Saya juga jadi semangat nih Ayo kita berangkat Kami permisi dulu ya Eh itu kan senjata yang tadi saya jual Aduh mudah-mudahan gak ketawa sama mas Hiran deh Bisa gawat nanti Jadi makin lapar nih Mending saya buruan cari makan lah Hmm ada apa sih blue Kok tiba-tiba kamu ngajakin kita mendarat disini Eh saya gebelet pipis nih kak Hmm dasar kamu ini Kenapa tadi gak pipis di rumah aja sih Hmm ya tadi kan belum terasa kak Sekarang udah nih Ya masa kamu gak bisa nahan sebentar sampai ke kota Disana kan banyak toilet umum Harus banget kamu pipis di hutan ini Aduh udah gak tahan nih kak Hmm yaudahlah Udah senang buruan kamu pipis Saya tunggu disini aja Jangan lama-lama ya Hmm iya kak Ada-ada aja si blue itu Hmm bosen banget nih patroli sendirian Ultraman X diajakin patroli malah asik main game Hmm dasar Ultraman Gamers Lama-lama dia bisa dipecat dari anggota Avengers tuh Hmm buah apa itu ya Kok warnanya aneh kayak gitu sih Jangan-jangan ini buah ajaib yang diceritain sama temen-temen Ultraman yang lain Coba saya ambil lah Hmm lega juga akhirnya Hmm yaudah Ayo kita lanjut ke kota buat belanja Nanti keburu tutup lagi tokonya Kak lihat nih Saya ketemu buah ajaib di sebelah sana Saya coba makan dulu ya kak Eh blue-blue-blue Jangan dimakan Siapa tau itu buah beracun Huh kak Huh Buah apa ini Gak enak banget rasanya Cepat muntahin blue Nanti kamu keracunan Eh 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 Rasanya ada kekuatan yang mengalir di tubuh saya nih kak Eh eh blue kamu gak apa-apa kan Eh 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 Blue sadarlah kamu kenapa Eh 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 Blue ada apa denganmu Aduh saya kena cakarnya nih Ah itu kan Ultraman Rosso sama Ultraman blue Ngapain mereka berdua disitu Coba saya samperin lah Hey kalian berdua ngapain disini Loh 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 Kok tinggal aku kalian aneh banget sih Kalian berdua gak apa-apa kan Hey tenang tenang Kenapa kalian nyerang saya Ultraman blue lepasin saya Ultraman sih Kamu gak apa-apa kan Hmm iya saya baik-baik aja Hati-hati ada yang aneh sama mereka berdua Hmm yaudah kalo gitu kamu istirahat aja dulu Biar saya yang tenangin mereka Tebasan demon slayer Tepasnya udah dolongin saya barusan Ngomong-ngomong Ultraman giga Kok kamu bisa tau sih saya lagi butuh bantuan disini Iya saya barusan disuruh mas Iron Dari pantauan radar di markas Katanya ada pohon setan yang terdeteksi di hutan ini Pohon itu hasil eksperimen dari markas monster Setelah dapat koordinat dari mas Iron Saya langsung kesini deh Kebetulan ngeliat kamu lagi dalam bahaya Makanya saya langsung tolongin Saya pinjem pedang demon slayer milik Ultraman Victoria yang lagi cuti pulang kampung Hmm gitu ya Untuk kamu datang tepat waktu Sekarang udah beres Ayo kita bawa mereka berdua ke markas Hmm oke Kenyang juga akhirnya Enak banget rasa cumi-cumi bakar ya Hmm iya kak Saya bilang juga apa tadi Oh iya Ayo kita cari bahan bakar pesawat kita kak Hmm tumben akal kamu jalan Biasanya yang ada cuma ngeluh-muluh Ya maklum lah kak Efek karena udah kenyang nih Hmm yaudah kalau gitu Ayo kita berangkat Tolong 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 Eh mas mas ada apa mas Wah untung ada Ultraman disini Eh tolong Ada Titan yang lagi ngamuk di kota sebelah sana Kak mending kita beresin pengacau itu dulu deh Nyari bahan bakarnya ntar aja Hmm oke Ayo kita kesana Hmm oke Hmm kayaknya ini kota yang dimaksud tadi deh Tapi mana Titannya ya Iya kak Dimana Titannya ya Hmm yaudahlah hati-hati aja Kita harus tetap waspada Jangan sampai kita tertangkap Akhirnya muncul juga kalian Ultraman Eh apa yang kau lakukan Lepaskan kami Ah diam lah Kalian akan kujadikan makan siangku Lumayan juga hari ini sudah makan dua Ultraman Tapi malah jadi ngantuk nih Kebiasaan deh Wah ritual dulu lah seperti biasa Habis makan ya tidur Hej Wooaah Dásمل